Mas mau nanya, ada gak sih misalnya hasil desain logo, gambar, atau kerjaan kita di Fiverr kemudian dijual lagi di salter stock atau micro stock lainnya? Yuk kita cari tahu jawabannya sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya, dengan mas blogger Jika teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya, yaitu channel mas blogger Silahkan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya, karena disini saya akan membahas yaitu tentang Avoc, Fiverr, Paypal, maupun kerja online yang lainnya Nah, jawabannya ini akan saya bagi beberapa Kemudian ada, ini jawabannya saya ambil dari grup di Fiverr ya teman-teman Pertama, ada user pertama yaitu beranggapan bahwa pandangannya itu Pertama, secara hukum boleh saja teman-teman Misalnya si klien itu kan beli lisensinya khusus untuk dia Tetapi secara etika nggak bagus Daripada dijual lagi, mendingan teman-teman jadiin portfolio saja Hasil kerja teman-teman di Fiverr itu Misalnya kita taruh di Behance, atau taruh di Instagram, ataupun di situs portfolio yang lainnya Karena klien biasanya itu akan mikir dua kali Kalau misalnya teman-teman disitu jual lagi desain yang dia pesan Itu pendapat yang pertama teman-teman Kemudian pendapat yang kedua juga Ada juga user lain yang beranggapan Satu, kalau misalnya dalam kode etiknya sih salah ya teman-teman Misalnya, tapi kalau Menurut pendapat kedua ini Asal memenuhi dua syarat Nah, syarat yang pertama Satu, karya tersebut tidak dibeli dengan Komersial News oleh bayar kita Jadi ada namanya Komersial News Jadi untuk dijual lagi Kemudian yang kedua Karya tersebut tidak exactly sama Tentunya ada modifikasi atau tes kita sendiri disana Jadi hal tersebut bukan pure ide bayar kita yang sebelumnya Jadi Di pendapat yang kedua ini Lebih kepada kalau kita mau pakai desain Anggap aja contoh ya teman Saya masuk aja nih Misalnya desain yang ini Kita cari dulu desain yang mana ya Nah, ini misalnya desain ini Ini kan hasil desain dari pesanan client kita tuh Nah, kalau bisa kalau kita mau menjualkannya lagi ke microstock ini Jangan sama persis teman Kita edit dulu Apa mungkin desain daunnya Apa teksnya kita ganti Atau buah-buahnya nih kita Istilahnya desainnya juga kita rombak Asalkan jangan sampai 100% sama Nah, kalau Kan sebenarnya kan client itu mesan Itu kan dari idenya Dan kita yang akan menjadi eksekusinya Nah, kita sebagai desainer yang berusaha Menwujudkan ide tersebut Menjadi bentuk atau hal yang memiliki nilai seni Kepakai gitu lah kira-kira Jadi sebenarnya Oke-oke saja Asal Di secara kedua tadi Kita modifikasi dulu teman Nah, kalau di antara pendapat satu tadi Dengan pendapat kedua Saya lebih condong kepada Di pendapat kedua Karena Kita bisa upload Hasil kerjaan kita Ke marketplace Asalkan sudah di edit Dahulu atau modifikasi Jadi jangan sampai Teman-teman itu Mengerjakan hasil kerjaan logo Teman-teman Atau kerjaan yang lain Desain yang lain itu Tau-tau hasil desainnya itu Nggak di edit sama sekali Lalu di upload Tapi itu saya kembalikan lagi Ke teman-teman Atau Apakah teman-teman lebih setuju Kepada pendapat pertama tadi Atau pendapat kedua Kalau saya sih lebih condong Ke pendapat kedua teman Jadi di edit dulu Modifikasi dulu Nanti Sudah Ada perubahan sedikit Baru nanti teman-teman bisa Meng-uploadnya ke Mikrostock Bisa ke Shutterstock Maupun Di prepick Ataupun yang lainnya Itu bebas teman-teman Dan kalau misalnya teman-teman Belum punya Akun Mikrostock Itu nanti Linknya nanti Saya akan cantumkan Di link deskripsi Maupun di pin komentar ya teman-teman Nah kalau misalnya teman-teman Ada pendapat lagi Yang lain Itu nanti teman-teman Silahkan aja Nanti berkomentar di kolom bawah Dan sampai ketemu Di tutorial mas program berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya